Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Meksiko vs Ecuador 0-0 Kaisedo dan kawan-kawan Kedelapan besar Ecuador lolos ke perempat final Copa America 2024 Moises, Kaisedo dan kawan-kawan Melaju usai bermain imbang 0-0 dengan Meksiko di laga terakhir fase grup Benampkan Jamaica, Venezuela sempurna Bermain di Q2 Stadium Venezuela tampil dominan dan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas lewat aksi Edward Bello di menit ke-49 Jose Salomon Rondo di menit ke-56 Dan Eric Ramirez di menit ke-85 Dengan hasil ini Venezuela melaju ke babak delapan besar dengan poin sempurna 9 Harry Kane dekati rekor gol-seer di Piala Eropa Dengan tambahan 1 gol ke gawang Slovakia Harry Kane berarti sudah mengemas 6 gol di Piala Eropa sejak melakoni debut pada 2016 Ini berarti Kane sejajar dengan Wayne Rooney dengan 6 gol Dan diambang menyamai rekor 7 gol-seer sebagai pemain Inggris tersubur di kompetisi ini Spanyol selalu kalah lawan tuan rumah Piala Eropa dan tak cetak gol Spanyol bertemu Jerman di perempat final Piala Eropa 2024 Tim Matador punya rekor buruk saat melawan tuan rumah ajang 4 tahunan ini La Furia Roja tidak pernah menang melawan tim tuan rumah Dan bahkan mencetak gol saja tak mampu Jerman fantastis tetapi Spanyol tim terbaik Spanyol akan melakoni ujian berat dengan melawan tuan rumah Jerman Pelatih Spanyol Luis de la Vente optimistis dengan peluang Morata dan kawan-kawan melawan Jerman Sekalipun Jerman akan sulit diatasi, ia bikin Spanyol masih yang terbaik Lamin Yamal dan Nico Williams tularkan semangat muda ke tim Rodri memberikan pujian kepada Lamin Yamal dan Nico Williams Usai Spanyol melahkan Georgia untuk melaju ke babak perempat final Dia menyebut kalau Yamal dan Williams adalah sosok penting bagi tim Dan mampu memberikan pengaruh baik kepada rekan-rekannya Rodri komputernya tim Matador Performa mantap Spanyol setelah comeback ini terlepas dari peran Rodri di lini tengah Dia dengan cepat mengatur aliran bola kapan harus menyerang atau menunda Demi mencari celah di pertahanan Georgia Gol Rodri jadi bukti betapa lihainya dia melihat ruang kosong di depan kotak final tilawan Southgate sempat kepikiran menarik keluar Bellingham Gol Jude Bellingham menyelamatkan Inggris dari kekalahan saat melawan Slovakia di Euro 2024 Garrett Southgate mengaku sempat berniat mengganti Bellingham Segini nilai kontrak sumur hidup Messi dengan Adidas Nilai kontrak sumur hidup Messi dengan Adidas adalah senilai 1 miliar dolar Atau jika dirupiahkan nilainya mencapai 14,3 triliun rupiah pada saat itu Dan setiap tahunnya Messi akan mendapatkan bayaran sekitar 25 juta dolar Atau sama dengan 376 miliar rupiah Hakim Ziyech resmi jadi rekrutan pertama Galatasaray Chelsea baru-baru ini telah mengumumkan bahwa Hakim Ziyech resmi bergabung dengan Galatasaray dengan status permanen Raksasa Turki itu terkesima dengan performa sang pemain di musim lalu Tahun depan, pemenang Piala Dunia 2022 bakal gabung Lyon Lyon sudah mencapai kata sepakat dengan pemenang Piala Dunia 2022, Thiago Almada Sang pemain akan merapat ke Gropama Stadium awal tahun depan Saat ini sang pemain siap dipinjamkan ke Botafogo Menurut pelaman Elekwai, Lyon sudah mencapai kata sepakat dengan tim Almada Atlanta United Dengan valuasi transfer total di angka 23 juta euro Bulan depan, ia bakal berada di Perancis lantaran namanya disertakan Javier Maserano Untuk membela tim Nas Argentina di ajang Olimpiade 2024 Paris Jadi cadangan di tim Nas Perancis, Konate? Saya masih mampu berikan peran positif Ibrahima Konate harus relam jadi cadangan bersama tim Nas Perancis di Euro 2024 Meski begitu, pemain Liverpool itu merasa jika peran tersebut sama sekali tak membuatnya sebal Saya beruntung saat ini saya memiliki cerminan bagi diri sendiri Saya bisa membawa hal positif ke tim Peran saya tak menunjukkan rasa frustasi Saya bermain PlayStation dan bicara pada semua orang Saya senang berada di sini meski sebenarnya saya ingin bermain Ucap pek Liverpool tersebut Dari mesin gol Uruguay, Darwin Nunes jawab kritik dengan ketenangan Darwin Nunes kembali mencetak gol untuk Uruguay Meskipun ia juga mengalami kegagalan dalam dua peluang emas lainnya Penyerang Liverpool tersebut berjanji untuk tidak pernah menyerah Dalam menghadapi kritik dan tekanan Di bawah manajer Uruguay, Marcelo Bielsa Nunes tampaknya menikmati lebih banyak kebebasan daripada di klubnya Liverpool Kebebasan ini membantunya mencetak 9 gol dalam 8 pertandingan di bawah Bielsa Euro 2024 ajang bersinarnya para pemain bolonya Selama Euro 2024 berlangsung di Jerman, bolonya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Sejumlah pemain pilar mereka bersinar di turnamen ini dengan membawa negaranya melaju ke 16 besar Itu berarti bolonya dapat menghasilkan banyak uang dengan mereka Namun hal ini juga merupakan ancaman serius karena mereka kemungkinan besar harus membongkar seluruh squad Yang saat dipimpin pelatih Tiago Motta telah memberikan begitu banyak kesenangan Kepada penggemar selama musim 2023-2024 lalu Lemparan ke dalam Old Fashionness yang selamatkan Inggris Inggris beruntung punya banyak cara untuk menyebol gawang lawan Terbaru mereka diuntungkan dengan strategi lemparan ke dalam jarak jauh Bola yang lantas dituntaskan Jude Bellingham untuk menyingkirkan Slovakia Untuk ukuran tim muda, pemain-pemain kami menunjukkan kesabaran yang sangat baik Meski harusnya mereka bisa mengalirkan bola dengan lebih cepat Pada akhirnya penentu kemenangan kami adalah lemparan ke dalam Old Fashionness Kata Gareth Sotget Troy Kane akui keliru cuma Oh Harry Maguire dan minta maaf Legenda Manchester United, Troy Kane tidak pernah berbahasa basi Setiap kali dia tidak menyukai apapun yang dilakukan pemain Manchester United Dalam beberapa kesempatan yang menjadi sasaran kritik Kane adalah Maguire Yang telah banyak dihujat karena berbagai alasan Namun Kane mengakui bahwa dirinya telah melewati batas Dengan kritiknya terhadap Maguire dan secara pribadi meminta maaf kepada mantan Kapten Setan Merah itu Jawab alhinya, aku ingin pindah ke Bermuni di musim panas 2024 Fulham nampaknya bakal semakin sulit untuk mempertahankan gelandang andalanya Asal Portugal, Jawa Palhinya Selurut rumor terbaru, sang pemain sudah menyampaikan keinginannya untuk hengkang kepada klub Hasratnya untuk hengkang semakin diperkuat dengan adanya fakta Bahwa dirinya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Bermuni Untuk mewujudkan kepindahan sang pemain, Bayern mengajukan tawaran sebesar 46 juta euro kepada Fulham Kejutan, Barcelona tawar pemain Hull City yang gemilang di divisi bawah Liga Inggris Barcelona kabarnya telah mengajukan tawaran formal kepada Hull City untuk memboyong winger Jadon Pilojeni Menurut pelaporan wartawan Sky Sport Florian Sletenberg, Barcelona ingin meminjam Jadon Pilojeni Selama semusim dengan klausul beli pada musim panas 2025 Yang akan dipengaruhi jumlah menit bermainnya musim depan Biaya transfer yang harus Blaugrana gelontorkan musim depan untuk winger 22 tahun itu berada di kisaran 20 hingga 23 juta euro Spanyol atasi Georgia 41, Luis de la Fuente, kami kendalikan permainan Spanyol bangkit setelah kebobolan gol bunuh diri untuk mengalahkan Georgia 41 Pelatih Luis de la Fuente memuji skuadnya atas penampilan mereka yang efisien Saya rasa kami mengendalikan permainan sepanjang waktu dengan permainan yang brilian Melawan-lawan yang bertahan dengan sangat baik dan bagus dalam serangan balik Kami perlu menilai dengan baik betapa pentingnya kemenangan ini Karena lawan kami adalah tim yang sangat bagus, kata Luis de la Fuente Laminya mal gabung Cristiano Ronaldo dalam buku Rekor Euro Pemain Spanyol Laminya mal telah mehebohkan Euro dan pemain berusia 16 tahun ini Telah menyampaikan rekor Cristiano Ronaldo di tahun 2004 Asis dari pemain berusia 16 tahun ini membuka jalan Spanyol meraih kemenangan 41 atas Georgia Dan membuat pemain Barcelona ini menjadi pemain remaja pertama yang memberikan asis Untuk beberapa gol di Euro sejak tahun 2004 ketika Ronaldo meraihnya untuk Portugal Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasy Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasy Tentunya di Spasy Football News dan Spasy Tonight See you! Terima kasih telah menonton!